Assalamualaikum, my sobat tutorial hari ini kita akan membuat racikan untuk racikan dari daun hantap untuk mengobati syariawan dan panas dalam nah banyak ini saja ya daun hantap ini gunakan lemah-lembar aja cukup ya kita kucek kalau untuk panas dalam bisa juga direbus karena ini untuk syariawan kita kucek dengan 1 gelas air ya kita remes-remes kayak gini yang kita ambil itu adalah kayak lendirnya gede ya atau getahnya getah dari daun hantap gak perlu banyak air sih soalnya anak juga gak terlalu suka ya kalau banyak airnya nanti juga diminumnya sedikit sama anak ini baik untuk mengobati syariawan panas dalam juga ya tapi untuk syariawan bayi yang di bawah 6 bulan sebaiknya menggunakan minyak kelapa sampai keluar air yang kayak jeli-jeli ini kayak jeli ya kayak lendir gitu setelah selesai kita sisihkan dulu ini ya nah sekarang kita saring ke dalam gelas ya kalau untuk air itu terserah ya mau banyak mau sedikit tapi kan kalau untuk anak biasanya dia gak mau ya kalau minum yang kayak gini maunya yang manis terus nah kalau airnya sedikit walaupun diminumnya sedikit tapi hasilnya pasti banyak ya kalau anaknya gak mau maunya yang manis bisa dicampur sedikit madu ya ini dia selesai obat syariawan untuk anak ini bagus ya soalnya aku sering pakai untuk anak aku anak aku sering syariawan dari umur 8 bulan sampai 2 tahun aku sering tiap syariawan udah ngiler aku kasih air daun hantap satu hari langsung sembuh kalau satu hari minum rutin siang pagi siang sore besoknya sembuh mudah-mudahan syariawan pada anak kalian juga cepat sembuh ya amin selamat menikmati selamat menikmati